Halo guys, selamat malam semuanya Balik lagi sama aku Emma Dan malam ini ada yang spesial Bersama aku lagi ada Ria Niskovana Ini juga ada temen aku, Sheila Temen-temen, malam ini kita lagi ada di acara konser Di Art Trainer Ciputra Salah satu pengisi acaranya adalah beliau Penyanyi millennial Orang-orang selalu bilang dia ini penyanyi muda Mbak Saki ini penyanyi millennial Karena memang genre-nya dia tuh millennial abis Seperti, lagu apa aja? Aku tak setia Aku tak setia Ngomongnya gimana kalau aku tak setia ya? Gimana dong? Sedih-sedih? Aku tak setia Setia itu apa? Itu apa? Setia baju cewek dan bagi cowok itu lain Jadi kalau bagi cowok yang gue tau ya Kalau misalnya Kalau misalnya gak pakai hati Itu namanya bukan selingkuh Itu bagi cowok Mainan aja maksudnya Berarti kalau misalnya Bagi wanita Lu mau pakai hati atau Mau gak pakai hati Itu ya Kalau lu lakuinnya itu namanya gak setia Itu bagi cewek Dan kamu terinspirasi dari itu Makanya menciptakan lagu aku tak setia Enggak, itu udah dikisah pribadi Sudah Tapi di masa lalu ya Karena gue bikin lagu aku tak setia itu udah lama Baik Lu percaya gak sih? Kamu kayaknya kayak gak percaya gitu Entah itu di jaman now atau masa lalu ya Sudah lama gitu Betul-betul Aku penasaran ya Aku tak setia ini Yang media itu Dia bisa kolaborasi sama penyanyi legendaris Atik Sibi Siapa yang gak kenal sih, Mbak Atik Sibi? Kok bisa sih lo menggair? Kayaknya Atik-atik kita gak kenal deh Harus kenal Harus kenal Harus kenal lagi ya Jadi gue emang udah pikir gue anggun Betul Terus kebetulan Ada seorang music director dari radio di Pati PST FM Itu suka banget Sama lagu gue Betul Terus dia gak dengerin Album anggun disini Ke Mbak Atik Sibi Dan berarti kaget Ya menurut dia Oh ada yang kayak gini di lucah Yang lu sekarang Ya dia merasa satu frekuensi Dan kalau aku perhatikan Yang itu suara mereka hampir sama Kenapa ya baik yang bilang gitu Ya setuju kan temen-temen Kalau gue sih bisa banget bedain ya Kalau Mbak Atik itu ada song onya Yang ada Ya memang Ya Ada gitu ya Ada senawan Sedangkan kalau gue lebih ke Husky gitu Nah itu apa tuh Husky itu kayak pendesah Pendesahnya itu Terdengar di lagu dia yang senandung Soundtrack film Demonna Demonna Terdengar banget Yang lu barusan tadi Mau nangis Menonton gue Nyanyiin live lagu senandung Emang mau nangis ya Terkebawa banget Suasanya Terkebawa banget Dari suaranya itu Suasanya kebawa banget Jadi aku tuh selama ini gak pernah dengar Rian Sofana Nyanyi live kayak gitu Ternyata suara aslinya tuh lebih bagus Mungkin-mungkin Ternamannya ya Iya Aku sih kayak lebih-lebih kayak Merasa apa ya Mengayati banget gitu Pas Nyanyi live Gak endless loh Asli Jadi kalian dengerin Kalau misalkan dia ada lagi dimana Coba deh Oke Riany balik lagi nih Ke lagu aku pasti Dari kemarin aku dengerin Ada lirik yang Semoga dengan cara ini Kamu tidak mencintai aku lagi Cukup kah ini Cukup kah ini Itu ketika mencintamu Padaku Oh Riany balik Pas seperti itu Jadi kan ceritanya Lagu itu tentang pengakuan gitu Setelah udah diputarakan pengakuannya Itu apakah ini sudah membuat kamu tidak mencintai aku lagi Oke Tapi masih berharap lah Laki-laki ini mencintai Mau kan? Pengalaman hidupku mengajarkanku Oh iya Udah tua Betua-betua aja Ada poin tertentu dimana Gue menjadi berhenti berharap Mau Terutama berhenti berharap Sama manusia Iya Karena Manusia itu ya Gak ada yang sempurna Dan Kalau kita berharap sama manusia Kita kebanyakan sih Kecewa gitu Kita punya ekspektasi Mungkin disini gitu Sedangkan yang manusia Misalnya Ya misalnya Di bawahnya gitu Nah jadi Pada poin tertentu Gue berhenti berharap gitu Jadi Gue bertanya Cukup kah ini Dapat membuatmu menghentikan Cintamu itu Padaku Itu gue bener-bener Hanya bertanya Jadi Gue gak berharap apapun Jadi bener-bener Siapa ya Bener-bener 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 Aku tersentuh banget Dengan kata-kata ini Nah hari-hadi Kalau boleh tahu Kamu mencintakannya itu Kapan sih Si Udah emang Jadi Emang gue kan Segala ada apa-apa Gue bikin jadi lagu gitu Bahkan gue ngeliat tukang satek Yang Oh iya Nipas-nipasin Dengan Keringat bercucuran Tapi tetep Apa ya Tetep semangat gitu Itu semua membuat aku terinspirasi Segala hal Orang-orang kecil Itu yang bisa menjadikan Sebuah lagu gitu Makanya Makanya Bang lagu gue lumayan Banyak gitu Nah waktu itu Gue perdenarkan Bang lagu gue Gue buka Itu dalam Mbak Arti Gitu Jadi Gue perdenarkan sekitar Tujuh lagu Dan itu lagu ketujuh Yang Mbak Arti dengerin Dan Beliau merasa Pas banget Dengan lagu aku pasti Kenapa gue Minta Mbak Arti yang milih gitu Karena Itu kan lagu ciptaan gue Udah pasti Semuanya Gue bisa Nanyainnya Dengan hati gue gitu Tapi Belum tentu dengan Mbak Arti Jadi Gue minta Mana yang parutir Di hati dia Lagunya itu adalah Ciptaan sendiri Iya Itu apa-apa Misalnya musik lho Main gitar Main gitar Main gitar Sebenernya cuma buat Cuma buat ngutupin Menurut gue yang Aduh Masih tetep berhati Serius Tadi kan kamu bilang Tujuh lagu di Persembahan ke Mbak Arti TV Suruh film yang mana Yang Yang jengkol itu gak sih? Enggak Karena itu kan udah dirilis Gue dengerin yang Belong pernah dirilis Gitu Kau tijidannya kan udah pernah dirilis Yang pertama Eh tapi boleh gak Aku pernah diin yang jengkol Yang banget Nih Orang-orang di luar itu suka nyanyi gitu Oh ya? Jengkol itu Gue pernah denger makhluk Terus Main Tapi gue lupa di paling Apa di mana Gue lupa di Apa yang dengerin Fari angin Mbak Ginta Nah itu ini ya, dia gak cuman cinta-cinta tapi lagunya lebih merupiat Iya, iya Makanan jangkul, makanan-makanan lagi Iya, iya Jadi sebenernya gue suka, gue suka petek, gue suka petek banget gitu Betul Dan, tapi sekarang aku lagi gak biar petek ya Tapi kalo petek dibikin langit tuh juga enak, ini dipronounce-nya Iya, sangat petek Petek, susah Petek Iya, gimana ya? Jadi kalo ngasih jengkul kan juga jengkul Nah, iya, dia ada 5 Gini loh, iya Oh, iya, iya Boleh ngasih ke temen-temen? Gak sih, ngasih sedikit aja nada, eh, nada apa? Nama lagu si jengkul tadi, kemudian itu agak ciput Kayak semua aja gitu loh Jarang loh ada penyanyi yang nyanyiin lagu yang nyeleng leh ya Ya jengkul lagi Aku makan jengkul Aku makan jengkul No problemo Jengkul juga asih Hihihi Seri terserabu Kamis Jumat Sabtu Minggu Apa? Jengkul Aduh, enak kalo luarin suaranya Aduh, aduh Mereka berdua tuh penyanyi sebenernya Dan aku cuma penyanyi kamar manti Aku pasti aku tau apa liriknya Iya, kamu udah apa liriknya Iya kan, iya kan, iya kan Nanti kayak, uuuuhhh Tapi semua semua kamu nyanyiin gitu Coba dong apa aku tau dia Iya Sayang, dengarkanlah pengakuanku Yang hanya sekali ini kuungkatkan Tentang diriku yang sebenar-benarnya Tentang Wuuuhhh Sebenernya apa ya? Sebenernya aku setan gitu ya Kayaknya tuh tertarik sama Portofolionya Mbak Aryani Oh iya betul Mbak Aryani Ini yang lebih berpengalaman ya kan Kayaknya Dari 24 Gua dari 2004 Tapi gua lumayan lama juga sih Gua baru aktif lagi awal 2018 Jadi awalnya 2004 Itu Juli musik Juli musik sih Juli musik sih Keluarga, bermanfaat, iya udah, kesibukannya nyuci baju dia Wow, ya salah satu inspiring moment Udah berkeluarga, tapi tetap eksis di pasiennya di dunia musik Dan ini kayaknya bener-bener harus jadi inspirasi buat semua Mbak-mbak, buat semua yang sudah berkeluarga Itu jangan pernah berhenti, jangan pernah berhenti untuk bertanya Nah, ada gak sih trik-triknya, apa sih kira-kira yang bisa bikin bari-bari? Kalau gue sih, pertama kita temukan apa yang memang menjadi passion guitar Terus melakini dan belajar, mempelajarinya terus agar kita semakin baik di bidang itu Lalu yang ketiga ya, menemukan aktifnya Kita kan bagikan, kalau buat gue ya, kita kan bagikan lilin Lilinnya tuh mau dibakar pake apa nih gitu, biar nyala mau pake apa gitu Bisa sih gue terus menjadi ibu rumah tangga Gue gak bilang menjadi ibu rumah tangga itu buruk ya gitu Cuma, kalau buat gue, gue perlu atik tersebut agar gue lebih semangat dalam menjalani hidup gue Motivasi ya? Dan, pasti lo sebagai wanita yang udah berkeluarga juga, lo butuh kayak me time gitu kan? Nah, gue waktu itu mikir, aduh gue kalau me time di kembang terus, berfoyak-foyak aja Berfoyak-foyak maksudnya, kalau... Apa ya? Gak berfaedah Ya, kurang berfaedah gitu Sayang-sayang Tapi kalau terus-terusan kayak gitu kan cek sayang ya gitu Dengarkan, teman-teman please ya, sayang hidup kalian Jadi gue mau manfaatkan waktu me time gue untuk mengerjakan sesuatu yang Jadi waktu me time yang harus bermanfaat ya Dan aku sebagai orang yang udah berkeluarga juga Ini bener-bener inspiring banget kata-katanya triknya tadi Terus inspirasi aku banget, kalau... Wow, seru didengar, perlu dipanuhi Iya kan, perlu dicontoh ya kan Tadi trik-triknya ada tiga Trik-triknya aja ya, tapi gue ini jangan dicontoh Banyaknya Itu oke, mau buat itu Cinta perlu diperjuangkan Tadi udah dengerin Cinta Cinta bisa diperjuangkan Kamu bisa, Cinta Tadi udah dengerin yang jengkol-jengkol Tadi juga udah dengerin Kau kira ku kan cepat menyerah No, hanya dengan sindiranmu itu Ku kan dapatkan apa yang ku mau dapatkan Yaitu dirimu Pucet Wuh, dirimu yang di sana, aku akan dapatkan Wih, dirimu Harus optimis loh jadi orang Asli loh Tapi kalau misalnya cowok, ternyata cowok nggak tahu suka dikejar-kejar Jadi itu dalam hati aja Kan udah, kamu di sana, aku kayak pacar gitu loh Tapi kalau cowok, yang gue tahu Mereka kurang suka dikejar-kejar Kalau dikejar, biasa jadi jual mahal Males banget ya Baiklah, aku belajar dari mereka berdua ini yang tidak mengejar laki-laki Tapi mengejar apa dong? Patien Mengejar akualisasi diri Diri Bebobot sekali, gila No, no, no Emang nggak mau menjawab ya? Eh, si Chris, oke Nggak mau men, ini langsung disensor ya Please, please sensor Oke, oke Itu membagi waktunya kan Itu kan Antara keluarga dan Karin Antara keluarga dan Karin Oh, kalau membagi waktunya sih jangan tanya gue ya Soalnya gue juga hancur dalam hal itu Ya emang rada-rada mau gila sih Cuma ya, kadang kita begini Nggak usah banyak mikir lah Itu tuh cara gue kan? Sekarang kalau kebanyakan mikir Kalau kebanyakan mikir, biarkan pertimbangan Ya, jadi yang dilakuin jadi mikir Jadi yang lakuinnya itu lah Aku belajar pengen begitu caranya Biar bisa menempat Kalau waktu aku jadi wartawan Cara untuk menempatkan deadline kerjaan tulisan Itu ya begitu Kalau sebanyak mikir, tulis aja Udah wartawan juga loh Udah nyanyi S2 Aku baca Aku baca Alhamdulillah S2 kan sekarang bukan sebuah prestasi ya Tapi gue S2 nya ini loh Lulusan terlama Maksud gue Tahunnya lulus gue Itu lulusan terlama Pada saat wisuda Yang di depan itu ngomongnya Tahun ini kita ada lulusan terlama Serius? Lima tahun wisuda S2 Tapi nama gue nggak disebutin Jadi gue udah langsung Dule Itu gue Gue waktu itu lagi dapet dosen yang agak-agak killer gitu ya Dimana semua temen-temen gue sekelas Yang dapet dosen itu Itu nggak lulus Dari lima tahun mah? Karena Kan kalau kita sih setahun keberapa gitu ya belum 4 Tapi intinya udah sampai lewat batas waktu Dan temen-temen gue itu pada nggak lulus yang temen sekelas ya Yang sama dilewat gue bisa lulus tuh karena diri sih dimotivasi bokap gue sih Jadi gue dulu emang anaknya tuh agak susah memotivasi diri sendiri Harus memotivasi orang lain gitu Tapi makanya selepas bokap gue meninggal gue udah kayak Kegilangannya Gak semangat hidup gitu loh Nah salah satu gue balik ke musik ya itu adalah untuk menemukan api dari legendi gue gitu Kalau kamu bisa tahu udah sangat bangga karena dia bisa berkelompok deh sih diantik sebi Balik lagi loh aku keantik sebi Karena aku tuh kayak masih pemain aja gitu Aku juga berkelompok sama kamu Wow, terima kasih Aku juga suka banget pas dia nyanyi dari temen-temennya Tadi nyanyinya dong Iya, dia pasti tau sih karena dia penyanyi Karena untuk pitch-pitch yang ke arah sana tuh kadang penyanyi tuh agak ada lepas kontrol Nah perlu belajar juga nih ke penyanyi kongkau Mungkin-mungkin tankline mau buka sekolah kongkau Nanti ke depannya kan awet kongkau Ada tak ya? Sebenernya masalahnya umumnya kepercayaan diri gitu Masih Oh beneran Jadi sebelumnya gue telepon tahun lalu bahkan gue telepon gak kayak gini gitu Meskipun gue bisa tapi gue gak lakuin gitu Karena gue abis ubatan dengan kepercayaan diri gitu Nah kemarin itu gue sempet kerja bareng sama seorang musisi yang juga sutradara namanya Viza Mahasa Dia yang bikin video clip dari Aku Tastia Nah dia lah yang meyakinkan gue gitu Untuk gue menjadi percaya diri sama vokal gue Jadi dia tuh, dia bilang dia amazed banget sama vokal gue Emang aku juga? Tadi aku mau nangis nih kayaknya Tadi saat gue gak yakin gitu loh Tapi dia itu adalah seorang musisi yang belajar kuliah musik gitu loh Jadi menurut gue gak ada alasan untuk gue gak percaya dia yang kuliah musik gitu Dia yang kuliah musik aja bilang begitu gitu Dia itu bener-bener ekspor gitu di bidang musik gitu Masa gue gak percaya gitu Iya, iya percaya kan Gue kenapa gue gak percaya diri gue sendiri kan gitu Jadi karena dari suntikan kepercayaan diri itu Maka gue menjadi pada saat lantai pepon gue nyanyi seperti itu The last apa ya My last day untuk nyanyi gitu loh Ci, serem banget kejadinya ya Takut dong Maksud gue, ya gue gak nyimpen gitu loh Gue gak nyimpen suara lagi Kalo bahasa quote-nya Cella Sing like it's your last day Yes Tujuh Iya, thank you juga buat Tiza Mahasa Meskipun dia tuh ke gue tuh galak banget sama gue gitu Tapi ternyata ya ada efek baiknya juga Dia malem nengarin gue gitu Lu bikin dong lagu sama gue gitu Tapi lu kalo bikin lagu sama gue Terus sekalian gue training Hah, training apaan? Training fisik Nah makanya itu laru sama kualitas vokal juga Ben Dia bilang begitu Ada relate lah maksudnya relate lah Jadi ternyata kalo dibikinin musik sama dia Itu istilahnya apa ya Satu pulau, dua pulau, perangkau itu Iya Ya gitu lah ya Mau kerjasamanya untuk musik Tapi dapet semua trainer Iya kan Lu ternyata Lu ternyata Semua personal muscle Dukat ACP-nya Core muscle Gue masih langsung ngolirin Iya bener Ya, otocruf Otocruf, otocruf Katanya naruh banget gitu Nah gue disuruh improve tuh sama dia gitu Sampai dia ngawarin gue Itu gitu Dan kamu ready? Budget gue belum ready Makanya temen-temen Fakal user yang lagi menonton Nah itu tadi kan udah dapet semuanya ya kan Pertama dari passionnya Itu dia bagaimana cara menemukan passionnya lagi Dengan kondisi yang sudah berumah tangga ya kan Nah itu ada tiga trik ya kan Ini dia mau cuntol banget deh Ada tiga trik Tiga trik Tiga trik yang harus di dengar Sebenernya kenapa? 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 Dia nggak ada masalah apa Oh Allah Oh Allah Dia bisa banyak pikiran kayaknya ya Nggak ada masalah apa Lanjut Cuma kan namanya kita ketemu passion itu Kadang ada yang telat Ada yang kedua Ada yang masih muda-muda Itu segera aja di fokuskan passionnya Nah yang sudah lebih berpengalaman Saya nggak bilang ko ya Lebih berpengalaman Itu lebih di fokuskan lagi Juga jangan perlulang leherah Ternyata insya Allah tidak ada kata terlambat Tidak ada kata terlambat Buat yang sudah berpengalaman Tidak ada kata terlambat Buat kita semua ya kan Terus tadi dengarkan tiga trik tadi Dan juga teknik vokal juga tadi udah didapet Jadi semuanya kita Terimakasih banyak buat Kak Riani ini Terimakasih banyak buat semua Yang sudah banyak menginspirasi kita Berbagi pengalamannya Berbagi triknya Berbagi teknik vokal yang tadi Dan tadi perlu denger sing as Sing like it's your life Oh your life Salah satu lagi aku mau nanya Kamu deket-deket ini Ada rencana untuk menciptain lagu baru nggak? Eh aku bener soalnya Apa tuh? Ada Cuma lagunya terlalu dark gitu Jadi gue agak sekam juga gitu Karena ada seorang sekolong namanya Poppy Amalia bilang Tau Kita kalo bikin lagu Atau Ya Apa ya Bikin lagu dan menciptakan lagu Nyanyi Nyanyi Membawakan lagu Itu mesti Lebih hati-hati gitu Karena Misalnya kayak Aku Tastia gitu Kalo buat Emma yang dengerin aja Terus nyanyi sesekali Tapi sih nggak apa-apa ya Tapi kalo untuk kayak gue yang Nyanyi terus-menerus Promo dari segala-galanya gitu kan Itu Katanya Poppy Amalia lihat Itu Ada resiko Masuk ke alam bawah sana Nah Kejadian PBS itu namanya Itu ada PBS Jadi pikiran bawah Itu ada resikonya gitu Tapi Si Poppy Amalia lihat sih ngasih Tips-tips Untuk Menghalau resiko tersebut Jadi ada cara-caranya sih Cara antisipasinya ada Jadi misalnya pada saat gue nyanyi Aku Tastia Di hati gue Gue Coba nyanyi Akhirnya Aku Tastia Atau Sesekali minta bantuan Penonton Untuk Apa? Tastia Penonton yang lanjutin Ya semacamnya gitu Intinya mengurangi intensitas Gue Menyanyikan Mengulang-ulang Repeat Kata-kata yang seperti itu Nah ini lagu baru gue Yang sedang gue bikin Itu gue rasa terlalu dark gitu Jadi gue Sedang memikirkan Tapi Sejujurnya gue emang lagi Ini sih Lagi recording lagu CD berikutnya sih Nah Ya kan Penasaran bang Kalinya bukan lagu yang baru banget Tapi Baru di Aransemen Aransemen ulang Atau gimana Aransemen yang master Sama seorang arranger yang baru sekali ini gue kerjasama Dan seumur Seumur hidup kali ya Baru sekali ini Gue dikirimin materi musik Gue Minta Zero Revisi Karena Biasanya dulu-dulu Kalau sekelas Denny Chasma lah Gue minta revisi Gitu Karena Gimana ya Kan Orang bilang Orang bilang ya Musik gue itu Agak Beda gitu ya Agak unik gitu Itu karena Gue tau apa yang gue mau Gitu Jadi Meskipun Denny Chasma sekalipun Gitu Gue tetep ingin Diri gue Itu Selenal gue Muncul Gitu Nah Sama arranger baru ini Gue gak minta revisi Sedikitpun Cuma Gue butuh waktu Untuk bisa nyanyi Tanpa Miss Us Aduh Jadi banget Sebi banget Jadi penasaran Sebi banget Jadi itu lagu mengandungun Suru Bawang banget Gitu Kata anak jaman Gitu Kayak tadi gue udah Kayak motor mehek-mehek Minta tisu Karena lagu yang dibawain Emang bener-bener Kayak Lihat atas Oke Terima kasih banget Oke Kita tunggu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Yeay Dan teman-teman semuanya Dengerin lagu Riana Sofana Riani Sofana Yang judulnya Aku tak setia Dan Follow IG Iya Oke Thank you Bye Selamat menikmati.